Intro Seorang anak diminta oleh ibunya untuk membeli sayur paku ke pasar Nah waktu itu kebetulan si anak tidak sedang konsen Dia sedang lain-lain Dia diminta Nak tolong belikan ibu sayur paku Dia hanya bilang iya bu Dan dia buru-buru berangkat Bahasa balinya gangsaran tindak ya Jadi dia terburu-buru melangkah dan dia tidak ingat Kemudian sesampai dia pasar dia bingung Dan kebetulan ibunya ini sangat galak ya Kalau sampai dia salah tuh biasanya dia dimarahi dibentak Bahkan kadang-kadang dihukum Di pasar dia bingung Ya dia tidak membawain font Ya dan dia kebingungan Aduh tadi ibu suruh beli aku sayur paku atau apa ya Dia bingung apa dia harus membeli paku Ya dan beli paku apa paku payung atau paku besi yang kayak gimana Dia tidak jelas bertanya Lah apa yang terjadi Dia takut sekali pulang Dia ketakutan luar biasa Aduh kalau aku pulang sekarang Apa aku bawa paku Apa aku bawa sayur Atau sayur paku ya Aku bingung nih Nah dia pun serba kebingungan ya Dia tidak berani pulang akhirnya Dan dia ketakutan di pasar itu Dia berangkat pagi sampai sore Ya ketakutan masih ketakutan Nah apa pesan moral dari cerita ini Sebenarnya ini bukan tentang paku ya Ini tentang kematian Sebelum kita lahir barangkali kita memiliki sebuah tujuan Apa sih tujuannya kita lahirnya Apa sih tujuannya kita hidup Untuk menjalani hidup ini itu apa ya Sebenarnya tujuan Karena kita tidak menemukan kesadaran Bilanglah kelupaan begitu lupa Akan apa sebenarnya tujuan Dari kita menjalani hidup Maka kita sering mengalami ketakutan Ya takut ya Takut mati Ya beberapa orang Merasa mati itu adalah pulang Pulang ke tempat ibu Yuk pulang yuk Takut kah Kenapa takut? Karena kita belum menemukan kesadaran Kesadaran tertentu dalam diri kita Sehingga kita mengalami ketakutan yang luar biasa Anak-anak masih kecil Utang belum lunas Itu bisa aja ya Ada sesuatu yang kita belum sadari Yang sebenarnya kita Harusnya temukan Sebuah kesadaran Titik kemampuan untuk menyadari diri Akan hidup Akan mati Akan arti dan makna dibalik Semua itu Nah ini menjadi hal yang Sebenarnya perlu kita pelajari bersama-sama ya Apakah Sebenarnya Tujuan kita Menjalani ini Apakah kematian ini adalah akhir dari kehidupan Atau ada tujuan-tujuan lain Ya jika Anda punya pendapat-pendapat tentang ini Ya kenapa kita takut mengalami ini ya Silahkan Urun rembuk di kolom komentar Sehingga mungkin Komen-komen atau diskusi kita bisa saling mencerahkan Terima kasih Sampai jumpa di storytelling minggu depan